Hak istri mendapatkan tempat tinggal dan hukum dasar suami menyediakan tempat tinggal, belajar hidup rumah tangga yang tenang. Yang tadinya Almera lebih dulu menggodai Hafif, namun setelah selesai dengan sholat sunnah dua rokaat bersama sang suami, ia merasa malu sekali. Selalu saja ajaran dari Zia membuatnya seperti tersudutkan dan terlihat sebagai seseorang yang agresif. Ada apa Al? Kenapa kok jadi diam? Tanya Hafif ketika mendapati sosok sang istri terpaku di sebelah. Perempuan itu mengangkat kepala, menatap wajah sang suami dengan senyuman manis sebagai jawaban bahwa ia baik-baik saja. Kenapa? Tanya Hafif sekali lagi. Kamu berubah pikiran. Oh enggak mas, katanya cepat. Aku hanya sedang berpikir. Kenapa ya saran dari Zia membuatku seperti terlihat berusaha untuk meraih perhatian kamu terus? Loh, tadi itu saran Zia. Memang ya sepupu mas itu. Tapi mas tidak melihat sesuatu yang salah dengan apa yang diberikan pada mas. Tidak buruk juga di mata mas. Apapun yang kamu lakukan selalu baik. Selalu berkesan manis. Hafif membalas senyuman manis Almera. Seraya merenangkan sang istri yang tampaknya memang tidak berkenan dengan apa yang baru saja ia lakukan. Hafif mengulurkan tangan. Membiarkan istrinya mengejubung tangannya sebelum memulai ibadah yang sudah dinantikan oleh pasangan ini sejak lama. Namun baru akan tertunaikan setelah dua bulan mereka menikah. Mas boleh cerita sedikit. Perempuan itu mengangguk. Ya boleh mas, apa itu? Akan jadi hal yang menegangkan ya. Katanya dibarengi kekehan gejel. Kita mulai ngobrol santai aja Al jangan tergesa-gesa. Mas bisa lihat. Mimik wajah kamu itu seperti antara siap dan belum siap. Oh enggak kok mas. Aku benar-benar sudah siap. Mas Hafif enggak sih yang seperti itu? Kok mas? Hahaha, kalau mas tentu tidak menolaklah. Bida dari mas yang akan mas sentuh bahwa rasanya kenikmatan dunia akan kalah denganmu. Tapi wajah kamu tegang mas. Bahkan tampak kikuk sejak tadi aku sambut di depan pintu. Lada Almeyra tidak mau kalah. Bahkan ketika mas akan mengimamiku sampai salah baca niat sholat sunnah. Kamu ini. Ya ini kan pertama kalinya untuk kita berdua sebagai pasangan suami istri Al. Tentunya ada banyak hal-hal yang tidak biasa mas rasakan. Lalu akan kita rasakan. Antara takut, takut enggak mampu membuat kamu bahagia. Untuk satu bulan terakhir mas belajar dulu. Untuk memahami bahwa hubungan yang akan menghadirkan keturunan untuk kita berdua. Memang tidak bisa hanya dilandaskan dengan hawa nafsu saja. Mas memang bukan orang yang baik. Mas tidak pernah mengkategorikan bahwa sudah layak dikatakan sebagai pemimpin rumah tangga untuk Al. Bahkan mas belum mampu menyediakan tempat tinggal untuk kamu. Dari awal menikah, Umi tidak mengizinkan mas membawa kamu ke dalam rumahnya. Namun sampai detik ini, kamu justru masih tinggal di rumah orang tua. Mas sudah berusaha jadi suami yang baik. Pernah bawa aku tinggal di galeri. Mas sudah menyediakan tempat tinggal untukku. Dan keputusan aku untuk pulang ke rumah orang tuaku atas keinginanku sendiri. Karena memang di galeri tidak cukup nyaman. Insya Allah, mas akan berikan tempat terbaik yang akan menjadi rumah untukmu istriku. Saud Hafif Lembut Hafif merapatkan tubuhnya ke tubuh sang istri. Sampai cemari Hafif melepaskan mukena yang masih melekat pada wajah sang istri. Tampaklah tampilan cantik istrinya seperti sediakala. Dimana rambut panjang dan wangi itu tergerai. Tatapan lembut Almeyra membuat Hafif mabuk sendiri. Benar-benar cantik sekali. Dengan wajah sang istri yang begitu menawan di pelupuk mata. Rasanya masih seperti mimpi saja. Punya istri secantik kamu. Bahkan hampir setiap malam kita tidur bersama. Baru malam ini mas menyadari aku benar-benar cantik. Hafif menguntai tawa yang tak kalah manis. Sampai ia meninggalkan satu kejupan di bibir istrinya. Aku tidak akan menyakitimu mas. Maka lupakan kejadian yang pernah membuat kamu takut untuk menyentuhku. Ujar Almeyra lirih. Sebelum kejupan sang suami benar-benar jatuh kepada bibirnya. Sampai akhirnya mereka hanyut dalam romansa-romansa pasangan pengantin yang dipenuhi kabut-kabut tebal pada kedua pola mata Hafif. Kesan-kesan dari keromantisan yang sesungguhnya. Baru dirasakan pada malam ini oleh Almeyra dan Hafif di kediaman samertual lelaki itu. Keduanya saling hanyut satu sama lain. Mendadak ruangan pun menjadi hangat. Padahal suhu pendingin seharusnya cukup membuah suasana tubuh mereka jauh lebih nyaman. Hanya saja kali ini beda. Adrenalin satu sama lain saling lepas sampai akhirnya Hafif membawa tubuh sang istri ke atas ranjang. Dik, kamu gak mau buka kancing baju mas lagi. Ujar Hafif menawarkan diri kepada perempuan yang berada di bawah penggungannya. Almeyra mencintik pelan dakulu lelaki itu dengan bibir sedikit mengerucut. Gak mau, aku udah capek. Kamu pasang lagi sampai ke atas. Sahutnya. Gak mungkin mas sholat bertelanjang dada, Dik. Masa iya nih mas usaha sendiri? Mas kan punya dua tangan yang bisa pekerja dengan baik. Ya sudah kerja sendiri aja. Gak bisa dong, untuk menjadi dua itu harus ada kerja sama. Kata Hafif sedikit mencadai sang istri. Enggak. Bibir perempuan itu semakin naik. Sampai tawa Hafif terdengar manis di gendang telinga Almeyra. Jam 2.45 dini hari, Almeyra membuka mata dalam balutan selimut tebal. Tampak jelas sebagian dada bidang sang suami yang tidak tertutup sempurna. Hanya dibatasi oleh satu selimut sepertinya. Ya, tentu saja. Setelah pelepasan tadi malam, keduanya memilih untuk istirahat. Almeyra bisa mendapati wajah lelah sang suami. Untuk sesuatu yang pertama kalinya. Bukan hanya sekadar cukup. Namun, justru ada banyak hal yang membuat keadaan keduanya tertawa bersama. Lalu malu sendiri. Namun, pada akhirnya doa terbaik Hafif untuk menginginkan diberi keturunan yang soli dan soliha itu bisa didengar juga. Almeyra membelai lembut wajah lelaki yang berada di dalam pelukannya. Wangi tubuh Hafif benar-benar harum. Seakan-akan, ia masih belum percaya sepenuhnya. Apa benar tadi malam lelaki ini telah menyerahkan seluruh jiwanya untuk dirinya? Apa benar Hafif adalah lelaki yang telah memberikan doa-doa terbaik atas harapannya memiliki buah hati di dalam rahimnya? Yang akan menjadi pelengkap dari rumah tangga kecil mereka? Banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak Almeyra. Namun, pada akhirnya ia merasa nyata bahwa apa yang terjadi bukan sekedar mimpi. Dan ia pun tidak lupa bagaimana sang suami ketika menyebut nama dirinya di saat akan pelepasan. Perempuan itu tertawa kecil, sampai menyadari bahwa kedua bola mata Hafif telah terbuka. Sedang menatap Almeyra yang menguntai tawa tanpa suara. Kenapa ketawa sendiri Al? Suara serak basah itu membuat Almeyra langsung memutar bola mata ke arah sang suami. Mas menyakitimu, tanya Hafif sekali lagi. Tidak, Saud Almeyra dibarengi gelengan kepala. Tidak ada yang menyakiti antara aku denganmu, Mas. Semua baik-baik saja. Insya Allah semoga Allah dengarkan doa dan harapan-harapan besar Mas tadi malam. Hafif meraup wajah sang istri dengan wajah merona. Ia malu sendiri. Jangan digilas balik dong Al yang tadi malam. Aku nggak cerita tentang apa yang sudah kita lewati tadi malam, Mas. Aku hanya menyampaikan harapan Mas kembali. Tau hanya ada aku dan kamu saja di kamar ini. Mas tetap malu. Almeyra tertawa kecil mendengar ucapan sang suami. Dengan istri sendiri pun malu. Ya malulah, katanya pelan dalam degapan sang istri. Dr. Almeyra Perang sialan brengsek. Benda-benda yang ada di sekitaran melayang ke arah yang berbeda akibat emosi Aisa. Ia luapkan ketika mendapati kabar bahwa ternyata selama ini lelaki yang berstatus sebagai suaminya telah menikah kembali. Dan pernikahan itu dilakukan secara diam-diam. Bahkan sosok Hafif pun juga mempermalukan dirinya secara terang-terangan. Kalian brengsek. Teriakannya hampir mengisi seluruh ruangan apartemen. Yang hanya ada dirinya sendiri. Aisa benar-benar lepas kendali ketika mengingat pertemuan beberapa waktu lalu. Yang melibatkan antara dirinya dan tiga orang di sebuah cafe ternama di salah satu kota Jakarta. Tangisnya pecah dengan wajah merah padam. Atar brengsek. Berani sekali kamu menyakitiku dengan menikahi perempuan lain. Berani sekali kamu menjatuhkan talak tiga tanpa berdiskusi denganku. Suasana pagi yang menjekam di mana hujan turun begitu deras. Beberapa sautan petir membuat tidak ada yang mendengar keributan yang terjadi di apartemen milik Aisa. Justru di tempat berbeda sosok lelaki tengah duduk sendirian di teras rumah. Dengan tatapan yang begitu dalam. Mengingat apa yang telah ia lalui dengan sang mantan istri. Lelaki itu adalah Atar. Ia tidak menampik jika ada rasa penyesalan dalam dirinya setelah menjatuhkan talak tiga kepada Aisa. Sesuai dari perkataan Hafif mengenai keputusannya yang terlalu terburu-buru. Karena mau bagaimanapun, Aisa adalah perempuan yang menjadi teman dalam perjalanan waktu cukup panjang. Hanya saja rekaman dari CCTV yang melibatkan antara Aisa dengan Hafif benar-benar membuat keputusannya mantap untuk melepaskan Aisa secara penuh. Semulanya, sosok Rania, istri kedua Atar sendiri tidak keberatan jika memang Aisa berniat untuk tetap menjadi istri dari lelaki itu. Namun ia sudah memantapkan hati ketika melihat bahwa Aisa berpotensi untuk memanfaatkan dirinya saja. Ia harus segera selesai berperan secara keseluruhan, sampai sentuhan lembut di bunda Atar membuat lelaki itu terhinyak kaget. Matanya mendapati sosok Rania berada di sebelah, dengan segelas kopi panas untuk sang suami. Kenapa, Mas? Atar tersenyum manis kepada perempuan yang berjilpah bitam itu, ikut duduk di sebelahnya. Jujur saja, Rania, saat ini Mas sedang terbesit dengan sosok Aisa. Setelah Mas jatuhkan talak tiga lalu, entah mengapa ada sedikit rasa kasihan juga penyesalan. Karena dia adalah bagian dari perjalanan hidup Mas yang cukup panjang. Rania mengontai senyum tipis setelah mendengar sahutan sang suami. Kenapa lalu Mas Atar terlalu cepat mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak tiga? Sedangkan perasaan cinta Mas kepada Mbak Aisa masih dalam. Tidak, Rania. Untuk perasaan cinta Mas padanya benar-benar sudah hilang. Hanya saja beberapa bekas kenangan masih tersimpan rapi di dalam memori Mas. Jujur saja, Aisa teman perempuan yang punya cerita panjang dengan Mas. Tentu tidak akan mudah untuk melupakannya. Apa yang telah kami lewati, banyak sekali duka dan sukanya. Hanya saja setelah kemari, banyak kesulitan antara Mas dengan Hafif. Sebab pulahnya, talak tiga sudah menjadi keputusan maksimal kami berdua. Rania tidak menyahut ucapan sang suami. Hanya saja ia memberikan penenangan ketika mendapati sosok Atar sepertinya sedang gelisah bukan main. Mengenai Aisa yang pernah menjadi istrinya beberapa waktu lalu. Al, lengan Hafif langsung menahan langkah istrinya, yang akan bersiap-siap turun ke bawah untuk menikmati sarapan bersama keluarga. Ya Mas, gak pake jilbab, tanyanya. Loh, kan hanya ada Umi dan Papa saja di rumah. Mbak Ina lagi pulang ke rumah mertuanya dengan suaminya. Gak papalah, tidak ada Abang Ibar saja kok. Bukan itu, Al. Saud Hafif sedikit kebingungan. Ada apa sih, Mas? Dari perempuan itu mengeringit. Ada yang salah ya? Itu loh. Jari telunjuknya mengarah kepada leher Almeira. Kelihatan banget, Al. Apa yang kelihatan? Almeira semakin bingung mendengar jawaban sang suami. Coba deh kamu berdiri di depan kaca. Almeira pun segera putar arah, menuju kaca yang terpampang besar. Dan matanya terbeliak ketika mendapati bagian-bagian yang memerah. Dan itu lebih dari satu. Ya, tentu saja itu ulah Hafif. Entah bagaimana ceritanya, Ia pun tidak mengira Hafif sampai meninggalkan jejak-jejak cinta mereka setelah memutuskan untuk bermadu kasih. Laki itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ketika berdiri di belakang sang istri. Mas gak bermaksud buat kamu malu, Al. Tapi mas benar-benar lepas kendali. Almeira terkekeh. Namun matanya sedikit mengipit ke arah Hafif dengan ekspresi yang cukup kesal. Coba deh ditutupi pakai foundation atau bedak. Biar gak terlalu ketarakan. Nanti kalau Umi atau Papa lihat, Malu juga kan, Al. Ketahuan dong. Kata Hafif mengajari. Mas Ih, kenapa harus meninggalkan jejak-jejak seperti ini? Ya kan tadi mas sudah sampaikan kalau mas lepas kendali. Ia mengulurkan foundation kepada Almeira. Yang diambil dari kotak bedak milik sang istri. Tidak deh, aku mau tunjukkan ke Umi. Eh, jangan dong, Al. Kamu mau kita berdua malu di rumah ini? Mau, biar mas Hafif jadi tersudutkan. Tidak boleh urusan ranjang kita sampai keluar rumah. Loh, aku kan tidak beritahu ke Umi. Aku hanya menunjukkan dengan isyarat saja. Tetap saja, tidak ada bedanya. Terus gimana? Tadi kan mas sudah kasih rekomendasi untuk ditutupi pakai foundation. Itu loh, coba dipakai. Kalau tidak ketutup juga, pakai hijab ya, Al. Gerah tau mas pakai jilbab di rumah. Almeira segera meraih foundation. Dan menutupi beberapa bekas-bekas kemerahan yang memang tampak jelas kalau dilihat dari kejauhan. Apalagi dari jarak dekat. Tidak ada perbincangan dari keduanya. Hanya saja tahu mereka saling mengisi satu sama lain. Ketika sorot mata mereka bertemu di pantulan gajah. Apa sih, Al? Ujar Hafif sembari menunggui sang istri dengan sabar. Apa sih, Al? Perempuan itu mengulang ujapan sang suami di barengi ledekan. Yang buat wajah Hafif merah, Pak Kepiting rebus. Kamu ini, saya sudah malu bukan main loh. Sautel lagi itu berdaham. Hahaha, iya. Wajah mas Hafif sampai merah banget. Kenapa ya? Ia putar badan setelah menutupi hasil cinta Hafif tadi malam. Nanti malam jangan ditinggalin jejak lagi ya, ribet. Hafif meninggalkan satu citakan pada keningsang istri. Terima kasih telah menonton.